Partai Kadilan Sejahtera atau PKS menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI-nya ke Komisi Pembelian Umum KPU. PKS datang di hari ke-8 dibukanya pengajuan bakal calon anggota Dewan oleh KPU. Rombongan Partai Kadilan Sejahtera atau PKS tiba di gedung KPU RI sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Rombongan ini mendatangi gedung KPU RI dengan pawai jalan kaki dari Taman Surupati, Jakarta. PKS merupakan partai politik peserta pemilu 2024 pertama yang mengajukan bakal calon anggota DPR-nya ke KPU sejak pendaftaran dibuka tanggal 1 Mei lalu. Pada hari ini kami bisa mendaftarkan secara resmi calon anggota legislatif di DPR RI untuk periode 2024-2029 ke KPU Pusat. Semuanya alhamdulillah 100% dan termasuk juga kelengkapan anggota calon anggota perempuan maupun milenial alhamdulillah sudah disertakan juga. Dan itulah kemudahan-kemudahan yang alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan rencana yang kami rencanakan bahwa tanggal 8 ini alhamdulillah semuanya bisa dilakukan pendaftarannya. Sebanyak 580 anggota calon dari PKS yang namanya sudah masuk ke KPU. 208 diantaranya merupakan calon perempuan. Ini Partai Keadilan Sejahtera hari ini begitu kita dengar dari KPU katanya partai yang pertama mendaftar. Ya semoga-moga pertama mendaftar juga pertama dapat suara yang terbaik insya Allah. Saya ingin jelaskan bahwa sesungguhnya untuk DPR RI kita calai ke insya Allah dari 580 anggota calon dan 84 dapet alhamdulillah terpenuhi semua. KPU membuka pendaftaran bakal calon legislatif anggota DPR RI, DPRD, dan DPD periode tahun 2024-2029 selama 2 pekan sejak Senin 1 Mei hingga tanggal 14 Mei 2023. Pelayanan pendaftaran dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Pada hari terakhir pendaftaran, KPU akan memperpanjang waktu pelayanan pendaftaran hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Fahada Indi, MSHK TV One mengabarkan. Pasukan 08 deklarasikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden ke-8 Republik Indonesia. Pasukan 08 dibentuk menangani dunia siber untuk mengantisipasi hoaks dan kecurangan dalam pemilu 2024. Deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden dilakukan sejumlah relawan yang tergabung dalam pasukan 08 di Jakarta. Nama pasukan 08 dimaksudkan sebagai relawan pemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden ke-8 RI. Pasukan ini menyatakan siap untuk berperan di dunia siber dalam mengantisipasi hoaks dan kecurangan dalam pemilu 2024. Pasukan 08 juga akan mengedukasi masyarakat mengenai teknologi dalam perkembangan zaman. Dengan membuka ruang, khususnya generasi muda bangsa Indonesia dalam belajar teknologi untuk memajukan Indonesia. Kepala Sekretaris Jenderal Partai Negeri Pasukan artinya Prabowo Subianto, Kepala Negara yang ke-8. Amin. Juga yang antik dari relawan ini adalah fokusnya pada relawan cyber dan milenial. Jadi nanti kerjanya banyakan di dunia online, bukan offline, tapi tetap offline-nya jaga. Esos. Selain Ahmadirja Patria, sejumlah tokoh yang berperan penting dalam pasukan 08 adalah Ahmad Muzani selaku Sekjen Gerindra dan Amir Mahfud dari DPP Gerindra. Pasukan 08 berjanji akan mengawal demokrasi khususnya mengawal Prabowo Subianto menjadi presiden RI. Dari Jakarta, Adi Mulya, Mahendra, TV One mengabarkan.